Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa yang saya sayang maupun pemirsa jadi sekarang kita masuk ke pertemuan 17 korelasi sederhana dimana ini adalah mencari hubungan hubungan antara satu variable dengan variable yang lain variable itu adalah alat ukur pada suatu konseptual jadi itu adanya di metodologi penelitian pengertian variable nanti ada lagi tuh ya kita lanjut lagi kalau ada metode penelitian oke lanjut aduh kok jadi setengah begini ya setengah gambar jadi disini korelasi ini ada dua bivariat, koganda, dan parsial ada tiga ya maaf ya korelasi bivariat itu untuk saya harus pakai teori agar jelas ya karena namanya juga belajar yang maaf korelasi berubahkan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variable sedangkan analisis korelasi sederhana yaitu analisis korelasi yang melibatkan dua variable ya korelasi yang terjadi antara dua variable variable dapat pula berupa korelasi positif negatif dan tidak ada korelasi ataupun korelasi sempurna korelasi bivariat ini merupakan korelasi yang paling sederhana karena korelasi tersebut hanya mencari hubungan antara dua variable nah teknis untuk mencari korelasi itu tergantung dari jenis data kalau datanya interval maka digunakan produk moment kalau datanya ordinal maka digunakan rank sperment kalau datanya ordinal dengan ordinal itu dengan kendaltan bisa juga ya interval dengan dikotomi menggunakan poin B serial koefisien P menggunakan data dikotomi dengan dikotomi dan koefisien kontingensi digunakan pada data nominal dengan nominal politomi yaitu jenis-jenisnya korelasi itu ada minus satu yaitu korelasi dari atas kiri atas ke kanan bawah dan plus satu dari kiri bawah ke kanan atas jadi kalau yang rendah itu adalah diketika datanya tidak berkorelasinya antara garis dan titik ini dia berjauhan ya kalau tidak berkorelasi tidak membentuk pola ya dan nggak di atas tunjukkan hubungan ini ya dimana korelasi rendah dan tiada kolerasi menjauhi garis regresi positif dia menggunakan R positif atau hubungan korelasi positif dia menggunakan ada data ada pola yang tersebar di data kalau yang tidak linier dia tidak dia jadinya tidak polanya tidak linier tapi jadi tidak berdekatan dengan garis linier korelasi produk memen Spirman Spirman ini perhitungan Spirman jadi yang sekarang dilihat adalah perhitungan Spirman Spirman ini adalah analisis data ordinal dengan ordinal data itu ada ordinal ada kardinal ada interval ada rasio kalau interval kalau kardinal itu datanya hanya membedakan komponen laki-laki kalau ordinal dia datanya yang ke satu yang kedua yang ketiga jadi menggunakan level apa sih tingkatan kalau seperti itu kita pakai Spirman ini seperti ini ya oke ini Spirman jadi X-Y nya pasti jadi jadi kalau Spirman itu menghitung korelasi dari data mencari terbaik dan terburuk gitu relasinya relasi yang terbaik dan terburuk ya bisa dilihat adalah kalau misalnya pakai interval dia pakai produk moment ya itu hitungannya beda lagi kalau matematik kalau kalian keuangan interval ya nggak bisa pakai Spirman ya di di mana di SPSS jadi pakainya adalah produk moment ya jangan sampai salah ya kalau ordinal yang terbaik misalnya kedisiplinan baik buruk gitu nomor satu baik nomor dua buruk atau setuju sangat tidak setuju kan itu merupakan ordinal tuh setuju tidak setuju satu setuju lima atau sebaliknya gitu ya nah itu baru bisa pakai prank Spirman hitungan yang seperti ini oh ini produk moment ya Pearson ya oh iya maaf maaf ini Pearson sorry sorry salah beca ini Pearson oke lanjut lagi ya ini Pearson berarti ini datanya menggunakan interval ratio dengan interval ratio kan data itu bisa ya interval cardinal dengan interval ratio cardinal dengan ordinal cardinal dengan cardinal ya jadi macam-macam korelasi ini jadi rumusnya ini ya tadi yang buat yang dibudgeting tuh suka gak jelas modulnya ini sebenarnya rumus korelasinya ya nah kalau budgeting pasti menggunakan Pearson kenapa karena menggunakan angka-angka ya interpretasi 0,25 sangat emang atau tidak ada 0,25 sampai 50 cukup kuat 50 sampai 75 korelasi kuat 75 sampai 100 korelasi sangat kuat ya uji hipotesis dua pihak uji hipotesis 0 berarti korelasi tidak ada hipotesis alternatif ada korelasi ya ini disebutnya seperti itu ya uji satu pihak berarti uji yang ke kanan saja atau ke kiri saja ya satu pihak nah ini nih ya jadi kalian itu gak boleh nih bikin nanti skripsi ujinya tuh satu pihak atau dua pihak ya jelas ya nah ini juga nih saya gak ngerti nih ini gak bener nih ini teori gak bener nih ya kalau dilihat ke ini ini gak bener ya jadi ya harusnya nih modul ini berisi kebenaran tapi ini gak bener ya makanya seketika buku salah maka seluruh mahasiswa UNPAM akan salah ya itu biasa ya mendingan kalian beli buku yang bener ya satu sikit tuh gak kayak gini nih ya ini cuman sedikit ilmu yang ditaruh disini jadi gak ada ketidakjelasan kalau dengan tujuan yang saya tidak paham kenapa ya kalau untuk dua arah itu itu harusnya H0 diterimanya tuh begini ya ini saya contoh aja untuk dua arah harusnya begini yang tidak diterima ya H0 ya minus T tabel lebih kecil dari T hitung T hitung lebih kecil dari T tabel ini kayak gini harusnya nih saya baca juga dari dulu belajar begini tiba-tiba begini modulnya aneh ya nah kalau misalnya H0 ditolak itu caranya adalah minus T hitung lebih kecil dari T tabel minus T tabel atau T tabel lebih kecil dari T hitung ini yang plus ini nilai minus ini nilai plus nah harusnya begini ya nah lain kalau satu arah satu arah yang mana kanan atau kiri kalau satu arah yang kanan ya berarti kalau H0 ditolak berarti cuma nilai plusnya saja gitu misalnya satu arah nih yang kanan berarti ya ini kan begini ya begini ya ini kan dua arah nih satu arah berarti yang sebelah sini yang kanan atau yang kiri ini kan minus nih minus T T tabel ya jadi kalau misalnya satu arah kanan berarti H0 ditolak ketika T tabel lebih kecil dari T hitung nah begitu juga sebaliknya kalau misalnya sebelah kirinya aja berarti kita menilai yang negatif ya nilai negatif berarti minus T hitung lebih kecil dari T T tabel nah inilah ya yang sebelah sini H0 nya gimana H0 nya sama ya kalau H0 nya berarti satu arah juga H0 nya kalau misalnya satu arah yang sebelah kanan berarti 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 T tabel lebih besar dari T hitung ya kesini kan jadi dia disini nih ke arah sini arah 0 nah ini titiknya ini atau kalau yang ke arah kiri atau minus T minus T tabel lebih kecil dari T hitung minus T hitung ya nah gitu ya harusnya begitu saya juga gak paham nih untuk seperti ini saja bisa buat satu unpam salah paham dalam bikin skripsi ya tolong diganti ini statistiknya diperbaiki coba buka lagi deh oke KD KD R square menyatakan proporsi variable terikat dan dapat diterangkan dan atau diakibatkan ya KD sama dengan R square dikali 100% ya oke kita lihat ya nah caranya begini nih ya menghitungnya ya X Y X kali Y X kuadrat Y kuadrat ya tinggal dimasukin tinggal dijumlahin nah ini jumlah nah tanda sigma ini merupakan tanda jumlah ya ini penjumlahan nih kalau ini perkalian ya lanjut jadi kalau disini kan N dikali jumlah X Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar N itu jumlah ya jumlah N ya 10 ya disini 10 jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dikali jumlah N dikali jumlah Y dikuadratkan jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan eh 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 tuh maaf anak lagi seneng baru bangun main-main jalannya nah terjadilah dihitunglah ya hitungannya langsung jadi 0,523 atau tergolong kuat bagaimana kah mencari KD nya R square berarti tinggal dikuadratkan saja koefisi determinasinya jadi 27,38 maka kontribusi tingkat disiplinan mahasiswanya hanyalah 27,38% sisanya harus cari yang lain ya maka pengujuan hipotesanya adalah tidak ada hubungan atau ada hubungan kita hitung dulu T hitungnya ya R nya adalah 0,5233 N nya 10 1 dikurang 0,532 dikuadratkan sama dengan 0,72 1,7 1,7 apakah lebih kecil dari T tabel ya kalau lebih kecil dari T tabel ini saya gak tahu ini dua arah satu arah nih gak jelas ya iya lanjut ya jadi T tabel itu carinya di google iya lanjut lagi ya ini tabel distribusi T maaf suaranya anak lagi jadi inget gak ininya 0,05 kemudian N nya adalah 10 dikurang 2 8 jadi T tabelnya adalah maaf ya sebentar 0,25 0,8 2,3 ya jadi ini 2,3 2,3 ya berarti lebih 0 diterima oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh